Halo, balik lagi di podcast Bisa Aja Bincang Santai seputar Ceksa. Di episode Jaksa Kok Jail bersama aku Zahra Adinda. Sampai seperti episode sebelumnya, kalau episode ini pasti juga gak akan sendirian karena ada aku Zahra Adinda dan teman-teman aku yaitu Anilah. Halo, aku Anilah Fadia. Dan Azriel. Hai teman-teman, aku Azriel Karisha. Yang akan nemenin kamu selama 8 menit ke depan. Nah, di episode pertama tadi kan udah bahas tentang Jaksa Pengacara Negara. Nah, sekarang di episode kedua ini kita bakal bahas tentang apa nih? Jadi, kita bakal bahas sisi lain dari Jaksa dong. Karena kan tadi di episode sebelumnya udah disinggung nih kalau Jaksa itu ternyata tugasnya bukan hanya dalam hal penuntutan aja. Karena masih ada banyak nih bidang lain yang dikerjakan oleh Jaksa di Kejaksaan Negara kita. Bener banget Azriel. Karena di episode sebelumnya juga udah dibahas sedikit kan kalau misalnya itu ada Jaksa Pengacara Negara. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang Jaksa Intelijen Negara. Karena lagi hangat banget nih kasus minyak goreng yang sampai bikin ibu-ibu tuh rela antri berjam-jam yang ternyata tuh untuk mengungkap dalangnya siapa itu adalah Jaksa Intelijen Negara loh. Nah, jadi kalian nih mungkin sedang bertanya-tanya apa itu Jaksa Intelijen Negara? Sama sebenernya aku juga masih bertanya-tanya sedikit sih tentang apa itu Jaksa Intelijen Negara. Nah, kalau kalian sendiri ada yang tau nggak sih Jaksa Intelijen Negara tuh apa? Tau dong, makanya di podcast episode kali ini kita bakal bahas nih bareng-bareng pertanyaan-pertanyaan dari warga Kepo yang penasaran banget tentang Jaksa Intelijen. Karena sebelumnya kita juga udah buka question box di Instagram untuk warga Kepo bertanya seputar Jaksa Intelijen. Wah, bener banget nih. Coba ya aku lihat. Wah, responsif ternyata bagus-bagus banget pertanyaannya dan seru-seru banget. Tapi maaf banget nih teman-teman warga Kepo, kita cuma jawabin top 4 question aja dari pertanyaan yang udah teman-teman sampaikan ke Instagram kita. Nah, iya nih. Karena ternyata warga Kepo Podcast Bisa Aja juga antusias banget bertanya-tanya tentang Jaksa Intelijen. Wah, iya nih. Nggak sabar banget bacain pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Yaudahlah, tanpa lama-lama lagi. Mending kita langsung bahas aja pertanyaannya nggak sih teman-teman? Oke, terus dimulai dari pertanyaan pertama dari atraracantik0909 ya. Aku bacain pertanyaannya ya. Jadi Rara ini nanya, boleh tolong jelasin nggak sih Kak, Jaksa Intelijen tuh apa sih? Kok aku baru denger ya? Mungkin Kak Zahra bisa dijawab nih. Boleh banget Rara. Mungkin selain Rara, kalian juga pada penasaran kan dan asing sama apa sih Jaksa Intelijen itu? Jadi singkatnya, Jaksa Intelijen itu adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan mewenang kejaksaan dalam bidang intelijen. Nah, bener banget nih yang udah disampaikan oleh teman aku, Zahra. Jadi tuh emang Jaksa Intelijen tuh berenangnya dalam lingkup kejaksaan aja. Jadi udah kejawab ya Rara pertanyaannya. Nah, selanjutnya, oke ada pertanyaan dari atagamas underscore 12. Aku bacain ya pertanyaannya. Jadi tuh Agamas tanya, Jaksa Intelijen kerjanya tuh ngapain aja sih? Oke, mungkin bisa dijawab sama teman aku Azriel. Silahkan Azriel. Terima kasih ya Agamas, pertanyaannya ini bagus banget. Jadi pada intinya tugas pokok dan fungsi dari Jaksa Intelijen itu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan juga penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum baik secara preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, hankam, serta melaksanakan cedah tangkal terhadap orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Jadi kayak gitu, tepoksi dari Jaksa Intelijen di negara kita. Nah, bener banget tuh. Aku juga mau nambahin nih. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi dari Jaksa Intelijen, kalian bisa banget nih cek di website www.kejaksaan.co.id Nah, iya tuh teman-teman. Kalau kalian emang mau tahu lebih lanjut seputar Jaksa Intelijen, kalian bisa banget tuh cek website-nya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ed Pigilup. Aku bacain ya. Jadi dia tuh bertanya, mau nanya dong bedanya Jaksa Intelijen sama intel-intel lain tuh apa sih? Oke, mungkin aku bisa banti jawab nih pertanyaan. yang dari Ed Pigilup ya. Oke, jadi bedanya itu kalau Jaksa Intelijen, ya dia menjalankan tugasnya hanya pada lingkup atau tingkat kejaksaan aja. Mungkin teman-teman di sini atau juga warga Kepo Podcast bisa aja juga berpikir ya, udah ada badan intelijen negara, kok masih ada intelijen dari kejaksaan sih gitu kan? Nah, kalau di BIN atau badan intelijen negara itu, dia adalah sebagai institusi yang secara eksplisit disebutkan sebagai badan intelijen untuk negara publik Indonesia. Tapi ya teman-teman, kalau kita merujuk pada pasal 9, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, sebenarnya intelijen tuh nggak cuma ada di kejaksaan atau bahkan di BIN aja loh. Jadi penyelenggara intelijen negara itu ada juga dari intelijen tentara nasional Indonesia, lalu intelijen kepolisian negara dari Indonesia, dan juga intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi intinya teman-teman, kalau intelijen tuh ya nggak cuma ada di kejaksaan atau BIN aja, tapi ada di beberapa instansi yang sekiranya memang perlu memiliki bidang intelijen untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Wah, mantep banget nih Anil jawabannya. Pasti udah kejawab banget tuh ya. Nah, tapi ini kebetulan ada follow-up question dari Ed Bastama Jakbar yang kebetulan pertanyaannya tuh terkait dengan pertanyaan PG tadi. Nah, pertanyaannya itu ada nggak sih perbedaan dari jaksa intelijen di setiap tingkatan kejaksaan? Mungkin Kak Zahra bisa dijawab nih. Nah, itu pertanyaan bagus banget Bastama. Aku juga mau nambahin nih, kalau ada perbedaan penyebutan dan lingkup penindakan loh mengenai jaksa intelijen di setiap tingkatan kejaksaan. Jadi kalau jaksa intelijen di bawah kejaksaan negeri, itu disebutnya dengan seksi intelijen atau sintel. Kalau di kejaksaan tinggi, namanya asisten intelijen atau asintel. Dan terakhir, kalau di kejaksaan agung, namanya jaksa agung muda intelijen atau jamintel. Nah, semuanya itu sama-sama bertugas membantu pimpinan di bidang intelijen yang menjadi perbedaan hanyalah wilayah bertugasnya. Nah, oke. PG dan Bastama, tadi jawabannya juga udah lengkap banget ya dari Zahra. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nggak sih dia agak kepo, teman-teman? Nah, sayang sekali karena kita cuma bisa menjawab empat pertanyaan, pertanyaan dari Bastama itu yang terakhir. Ya, oke deh kalau gitu. Mungkin sampai di sini aja ya podcast episode kali ini. Semoga apa yang udah kita jelasin tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa juga untuk komen di bawah selanjutnya mau bahas tentang apa dan juga mau angkat topik atau berita yang lagi hot apa. dan see you guys. Bye-bye. Bye-bye.